Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kujian dan syukur kehadirat Allah SWT Salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Diiringi dengan semangat untuk kita yang hari ini semua hadir Belajar bersama di acara Memahami Islam bersama M. Qureshiab Terima kasih sekali lagi pemirsa sudah setia setiap pekan bersama kami Minggu ini kita akan membahas topik yang sangat penting berkait pernikahan Yang pasti Abi yang selalu kita dengar itu Sebenarnya Islam memang menghendaki pernikahan Bahkan pernikahan itu sunnah nabi gitu ya Abi Nah silahkan Abi boleh gak kita diuraikan tentang Sebetulnya apa sih syarat-syarat untuk sukses dalam pernikahan Karena tentu semuanya mau sukses Kemudian fungsi-fungsi perkawinan itu dalam konteks perintah agama apa saja Satu dulu yang kita ingin garis bawahi dari apa yang dikemukakan Ela tadi bahwa perkawinan itu sunnah nabi Sunnah nabi Jangan salah paham Ulama-ulama dalam konteks hukum itu menyatakan bahwa perkawinan itu mubah Boleh Boleh Jadi gak mau kawin juga boleh Tetapi sunnah nabi itu artinya cara hidup nabi Dalam menyalurkan hubungan Dalam menyalurkan naluri Kemanusiaan Kemanusiaan seksualnya itu caranya dengan menikah Bukan dengan cara tidak menikah atau cara yang lain itu dulu satu Nah Kita manusia dibekali oleh Tuhan sejak-sejak kita lahir sebenarnya Mungkin begitu ya Sudah ada potensi untuk dorongan seksual Agama memberi jalan keluar Menikah Ada dua pesan Al-Quran Menyangkut konteks pernikahan Yang pertama ditujukan kepada yang akan menikah Dan yang kedua ditujukan kepada orang tua yang akan menikahkan Yang akan menikah dikatakan Tahan dirilah Lakukanlah aktivitas Yang bisa mengalihkan anda dari desakan dorongan seksual Sampai kamu mampu menikah Karena tanpa kemampuan untuk menikah Pernikahan akan gagal Di sini orang tua ditekankan Jangan menghalangi seseorang untuk menikah Dengan alasan dia belum mampu Jadi dari satu sisi orang tua dilarang untuk terlalu memperhatikan materi Di sisi lain ini dilarang untuk maju kalau belum mampu Sehingga terjadi keseimbangan Itu yang pertama yang kita harus lihat Islam menilai seks itu suci Suci Bukan sesuatu yang kotor Tetapi ada kesucian di dalamnya Sehingga dalam konteks kesucian itulah diatur syarat-syarat menyangkut perkawinan Diatur ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan dalam konteks perkawinan Nah yang pertama yang saya ingin garis bawahi Tentang redaksi yang digunakan Tuhan untuk perkawinan yang sukses Itu ada dua kata di dalam Al-Quran Yang digunakan dalam konteks perkawinan Yang pertama zawaj Yang kedua nikah Nikah itu berarti menyatukan Zawaj itu berarti Memberpasangkan Zawaj itu keberpasangan Yang berpasangan itu Dua hal yang berbeda tapi menyatu Yang nikah itu disatukan Jadi dalam perkawinan yang dituntun oleh Islam Harus ada penyatuan Apa yang disatukan? Fikiran Tujuan Langkah harus menyatukan Tetapi Berpasangan Jangan jadikan istrimu Seperti Kamu Dia punya Kepribadiannya Demikian juga sebaliknya Keberpasangan itu Kalau kita mau beri contoh yang lebih konkret Seperti Alas kaki Mutlak harus ada dua Tapi ada satu kiri Satu kanan Itu perkawinan yang dikendaki oleh Islam Kemudian dia ada mengajukan syarat-syarat Saya kira Jadi Jadi Kalon pasangan yang masih jomblo Yang sudah punya pilihan hati Tetap dimemahami Islam Bersama M. Qureshi Dulu masih bisa Seorang suami Menangani semua masalah Sekarang Perempuan sudah harus terlibat Terima kasih Masih bersama saya Najla Shihab Dan Abi Muhammad Qureshi Di acara Memahami Islam Bersama M. Qureshi Kita sudah membahas Tentang Apa sebetulnya Yang dikendaki Islam Dalam pernikahan Perlu saling membantu Perlu saling melengkapi Dan juga fungsi-fungsi perkawinan Mari kita garis bawahi Tadi Abi Abi membahas Mengenai Kesanggupan Atau kemampuan Nah bagaimana Sebetulnya Tuntunan-tuntunan Yang lebih spesifik Berkaitan dengan Adat istiadat Atau Sosial budaya ini Dalam pernikahan Ataupun dalam Persyaratan Untuk kesiapan menikah Mungkin dikaitkan dengan usia Untuk menikah Dan sebagainya Kalau kita lihat Fungsi-fungsi yang diharapkan Mewujud dalam perkawinan Maka syarat utama sebenarnya Yang mutlak adanya Kedewasaan Itu ada ungkapan dalam kearifan lokal kita Bahwa perkawinan itu sukses Kalau ada empat hal Yang sama Antara laki dan perempuan Suami dan istri Dan satu yang berbeda Yang pertama Harus semua sadar Bahwa semua ini Dua-duanya hidup Hidup itu Ditandai oleh Tau Gerak Dan rasa Harus perasaan sama Jangan singgung perasaan orang Jangan menyembunyikan sesuatu Dari pasangan anda Geraknya Harus gerak yang sama Sama-sama hidup Sama-sama manusia Tidak ada perbedaan Dari segi kemanusiaan Antara istri dan Suami Sama-sama Cinta Kalau tidak ada cinta Bagaimana bisa Dan cinta itu harus diperjuangkan Sama-sama dewasa Nah Dulu Dulu Boleh jadi Kehidupan belum Sekompleks sekarang Dulu masih bisa Seorang suami Menangani semua masalah Istrinya Sekarang Perempuan sudah harus terlibat Karena kebutuhan semakin banyak Kompleks dalam kehidupan Semakin banyak Jadi usia perkawinan Mestinya terus bisa Meningkat Meningkat Jadi sebetulnya Tidak ada minimal usia pernikahan Kalau di dalam ajarannya Tetapi kemudian Kontekstualisasi Tuntunan Peran Perubahan zaman Itu yang menyebabkan Bahwa Yang kita definisikan Sebagai kesiapan Dan kedewasaan itu Tentu juga berubah Selalu berubah Sesuai perkembangan masa Kalau ingin Perkawinan itu sukses Kalau ingin perkawinan itu Mencapai tujuannya Sebagai mana yang memang Mencapai tujuannya Ya Pak Satu yang berbeda Tadi Sehidup Manusia Dewasa Cinta Yang berbeda apa Satu laki Satu perempuan Tidak ada perkawinan Antara sesama jenis Itu dalam Islam Jadi jelas Tuntunannya Dalam Islam Soal persamaan Apa yang dibutuhkan Dalam pernikahan Dan perbedaan apa Yang juga harus ada Nah Banyak pertanyaan Di Sebetulnya Pada saat bicara Pernikahan Itu Soal pernikahan Yang bentuknya Poligami Jadi ini bukan Cuma siap Kawin sekali Tetapi Banyak sekali Kontroversi Dalam kaitan Dengan Pemahaman Islam Tentang Poligami Apa sebetulnya Yang dibolehkan Apa yang Apakah memang benar Ada anjuran Atau sesungguhnya Itu adalah Kondisi-kondisi Dimana ada pengecualian Bagaimana pandangan Abi tentang Poligami Poligami itu Seperti Kalau kita ibaratkan Seperti pintu Darurat Di pesawat Jangan tutup Pintu itu Kalau dibutuhkan Terpaksa harus dibuka Tapi yang membuka Yang duduk Di kursi Dekat pintu Darurat Itu harus Orang yang Bisa membukanya Banyak syaratnya Dan harus Seizin pilot Nah Begitulah Poligami Kita katakan Agama Membuka Pintu ini Tetapi Tidak dibukanya Luas-luas Ada syarat-syarat Agar supaya Poligami itu Terlaksana Dengan baik Dan dengan tujuan Yang baik Jadi kalau ada yang bilang Bahwa Islam itu Pertama kali Mengenalkan sistem Poligami Atau Islam Menganjurkan Poligami Itu salah ya Salah Tidak ada anjuran Izin Untuk itu ada Tetapi Anjuran Untuk itu Menurut Tidak ada Memang di dalam Al-Quran Dikatakan Dikatakan Apa namanya Kawinilah Dua Tiga Empat Tapi itu selalu Disebut itu Dia tidak sebut Awal ayatnya Kalau kamu Awal ayatnya Kalau kamu Khawatir Tidak akan berlaku Adil terhadap Anak yatim Sehingga kamu Mengadiah dia Dengan mengawininya Maka Kawinilah Dua Tiga Empat Dan Tapi kalau kamu Tidak bisa Maka Cukup satu Jadi ada Kaitannya Dengan sebelumnya Bukan Lanjuran Kawin Dua Tiga Empat Ada pertanyaan Yang menarik juga Soal Nanti di akhirat Kita sebetulnya Bersama siapa Karena ini mungkin Ada yang membayangkan Bidadari Bidadari Di Surga Yang juga Sudah dijanjikan Allah Apa jawabannya Apa penjelasan Al-Quran Tentang Bidadari Yang Seringkali Jadi bagian Dari percakapan kita Akan kita bahas Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di Memahami Islam Bersama M.Turah Syihab Jadi sebenarnya Kenikmatan utama itu Bukan Bidadari Bidadari Terlalu kecil Terima kasih Masih bersama kami Mari kita lanjutkan Belajarnya teman-teman Tadi Pertanyaan Soal Bidadari Apa sih Kenapa disebut-sebut Dan apakah Yang dapat Bidadari itu Hanya laki-laki Atau para suami Atau istri-istri Juga dijanjikan Ada dua hal Yang saya ingin Garis bawah Kenikmatan itu Ada kenikmatan Jasmani Ada kenikmatan Nafsani Ada kenikmatan Rohani Orang yang Orang yang Merasakan Kenikmatan Nafsani Bisa diabaikan Kenikmatan Jasmani Orang yang Mendapatkan Kenikmatan Rohani Diabaikan Kenikmatan Nafsani Jadi sebenarnya Kenikmatan Utama itu Bukan Bidadari Bidadari terlalu Kecil Boleh jadi Setelah kita Sampai ke sorga Tidak usah Ada itu Ada kenikmatan Yang lebih bagus Itu satu Yang kedua Kita harus Lihat Soal Bidadari Ini terus Pertanyaan Tadi itu Apa perempuan Dapat juga Atau tidak Ada prinsip lagi Bahwa di sorga Menurut Al-Quran Apa yang dikehendaki Didapat Kalau perempuan Mau Bidadara Dapat Tetapi Saya duga Dia tidak mau Karena apa Laki-laki itu Poligam Perempuan itu Monogam Alangkah banyaknya Perempuan-perempuan Yang mati Suaminya Sedangkan Dia Masih Mampu Untuk kawin Tidak akan kawin Jadi Kalau pun Seandainya Dia Mau Dia dapat Tapi Diduga keras Dia tidak mau Karena apa Ada kenikmatan Yang lain Dan sesungguhnya Pada saat Elah ingat Abiyah pernah bilang Pada saat Al-Quran Menggambarkan Kenikmatan di surga Itu memang dicari Contoh-contoh Yang mudah Difahami Sehingga Soal Bidadari Ini walaupun Ternyata Tidak ada jenis Kelaminnya Bisa laki-laki Dan sebaik Itu perumpamaan Tentang Salah satu nikmat Yang bisa didapatkan Kalau kita mau Tapi harapannya Kalau betul-betul Cinta Melihat istrinya Cantik Dan sebaik Pasti pilih istrinya Juga mungkin Ya Dan istrinya Nanti Itu akan Lebih cantik Dari Bidadari Akan lebih cantik Sudah tidak ini Insya Allah Mudah-mudahan Kita semua itu Jadi Makanya Doanya Jodoh langgang Dunia akhirat Itu juga Karena itu Insya Allah Ada pertanyaan Lagi Bi Ini masih Berkait Dan dari media sosial Soal hubungan Dengan mertua Jadi Bagaimana caranya Agar pasangan itu Dapat menghadapi Mertua yang banyak Tuntutannya Nah ini mungkin Dialami oleh Sebagian dari kita Apa petunjuk Al-Quran Kau ini Yang pertama dulu Mertua itu Mertua itu Adalah Ayah Dan ibu Jadi Harus sabar Menghadapi mertua Dan Ada Trik-triknya Supaya disukai Mertua Kalau Istri Suami istri ini Ingin memberi hadiah Mertuanya Eh Ingin memberi hadiah Biarlah menantunya Yang memberi Jangan anaknya Ya tau Supaya terjalin Itu hubungan Dan Sering-sering lah Berkunjung Berdiskusi Memperlihatkan diri Kepada pertua Supaya dia bisa tahu Keadaan kita Dan jangan Terlalu Pincang Terlalu banyak Memberi pasangan Dan melupakan Ibu Dan bapak Apalagi ibu Dan saya kira Orang tua Mertua Harus sadar Bahwa Anak itu juga Sudah dewasa Memang ibu Selalu merasa Anaknya Walaupun sudah Sudah Berumur Tua Dia masih merasa Anaknya itu Anak-anak Betul Ini semua kita harus Mengerti Supaya tidak terjadi Apa namanya Kesalahpahaman Antara Ibu Ibu mertua Dan Menantu Jadi pada saat Jadi pada saat Islam itu Sebetulnya Apa ya Mengharapkan keluarga Yang mawadah Yang sakinah Itu tidak hanya Sedang berbicara Tentang satu dua orang Yang ada dalam pernikahan Tetapi menggambarkan Memang hubungan Antar keluarga juga Karena pernikahan itu Karena pernikahan itu Bukan hanya Hubungan antara Seorang lelaki Dan perempuan Tapi hubungan keluarga Jadi Dia harus utuh Keutuhan itu Dicapai Melalui pengertian Dan Kesabaran Ketulusan Dan lain sebagainya Apa Bi Terakhir Untuk bekal semua Doa yang Paling sering Abi baca Untuk pernikahan Yang harmonis Untuk keluarga Yang selalu Diliputi oleh Mawadah Sakinah Dan dirahmati Ya itu ada doa Sebenarnya Di amal Quran Ya Allah Anugerahilah kami Dari pasangan-pasangan kami Anak cucu Yang menjadi buah mata Bisa juga diartikan Anugerahilah kami Bagian jomblo nih Anugerahilah kami Pasangan-pasangan Yang menjadi buah mata kami Dan jadikanlah kami Ini teladan Untuk orang-orang bertakut Amin Amin Ya Rabbah Alamin Yang di aminkan Keras-keras Teman-teman Kalau ada titipan-titipan Boleh disebut namanya Ya Bi Dalam doa itu Sehingga mudah-mudahan Kita bisa mengikuti Tuntunan Al-Quran Menjalankan pernikahan Untuk mencapai Tujuan-tujuannya Dan kebahagiaan dunia akhirat Terima kasih Abi Terima kasih Semua yang sudah menyaksikan Sampai jumpa lagi Di episode-episode berikutnya Dengan topik-topik Yang akan selalu menarik Tentunya Insya Allah Wabillahi Taufiqal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metrotivi Metrotivi Terima kasih.